Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan pihaknya menghormati jika nantinya Partai Nasdem memilih loncat bergabung pemerintah mendatang seusai bertemu Presiden Jokowi. Diketahui, hasil hitung nyata sementara dari KPU menunjukkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka unggul dengan meraih 57 persen suara. Dengan begitu, kemungkinan besar paslon Koalisi Indonesia Maju itu bakal memimpin pada 2020. Cucun menyatakan, pihaknya enggan untuk berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi menggaet Nasdem untuk keluar dari koalisi perubahan. Namun jika benar, ia pun menghormati keputusan Nasdem. Ia menuturkan, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi itu pun tidak pernah dikoordinasikan dengan tim Nas Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sebaliknya, Surya Paloh sejatinya tidak berkewajiban melaporkan adanya rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi kepada parpol koalisi perubahan. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahoni menuturkan bahwa Surya Paloh hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. Sebaliknya, kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatifnya pribadi.